Pemirsa seorang pencuri kendaraan bermotor babak belur dihakimi masa setelah diketahui menggondol sepeda motor milik seorang pedagang pelaku langsung diamankan ke Mapolres Sukabumi Kota bersama barang bukti satu unit sepeda motor dan kunci letter T. Polisi langsung mengevakuasi pelaku pencurian sepeda motor dari Ahmukan Masa di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Masa geram akan perbuatan pelaku yang sudah dua kali terciduk dalam kasus yang sama. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor. Sepeda motor sebelumnya sudah diincar pelaku dengan modus berpura-pura membeli air mineral dan langsung menggondol sepeda motor korban. Saya kan ke warung. Saya belum sempat beli aqua ke warung. Karena kita mau berangkat, ngampas barang, dia beli dua aqua. Ya dilayani dulu dong. Yang beli, dilayani, beli aqua. Kita ke dalam, dia udah beli aqua keluar. Lihat kunci motor yang gantung di motor karena kita mau berangkat. Langsung jalan, untung kelihatan jalannya. Sementara polisi mengaku mendapat laporan warga yang telah menangkap basah pelaku pencurian sepeda motor, namun sayang warga telah main hakim sendiri. Betul pada hari ini telah diamankan suatu orang yang diduga tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di sekitaran jalan pengudagang, tepatnya di Gansatria. Informasi tersebut didapatkan dari Bintana 65 atau Ipda Hendrayana bahwa telah diamankan satu orang yang diduga telah melakukan pencurian atau percobaan pencurian kendaraan motor roda dua Pada jam 09.00 diamankannya, kemudian selanjutnya untuk tersangka diamankan ke Fores Komikota Satuan Reskrim. Berikut barang bukti sebuah sepeda motor NMEX. Polisi kini masih mendalami kasus ini, di mana untuk melancarkan aksinya diduga pelaku tak sendiri. Aksi pencurian sepeda motor kerap kali terjadi di wilayah ini. Warga pun dihimbau untuk waspada dan selalu menggunakan kunci ganda saat meninggalkan kendaraannya. Dari Sukabumi Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Aprianto melaporkan.